Ya, Pak Presa, Pidato Mega dan Nasib Koalisi Jokowi akan menjadi topik pembahasan dalam Prime Talk hari ini. Sekarang sudah ada Direktur Eksekutif Pol Tracking, pengempat politik, Mas Santa Yuda, sudah bergabung. Mas Santa, kalau tadi Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bang Andres, ini soal betulnya soal model komunikasi saja. Dan sepertinya Bang Andres tadi cukup membanggakan bahwa bubaikalah satu-satunya yang bisa berbicara demikian kepada Pak Jokowi. Tetapi apakah ini model komunikasi yang justru akan membantu atau menyulitkan Pak Jokowi? Baik, saya akan mengomentari dalam dua perspektif komunikasi politik. Yang pertama, itu yang kedua, yang pertama adalah dalam konteks politik, sistem politik terenggaraan kita. Jadi sesimpulan saya dari Pidato yang bersambut ini adalah menunjukkan bahwa kita betul-betul menerapkan sistem presidensil citarasa parlementer. Ini berpotensi besar mereduksi sistem presidensil, lalu mereduksi hak perugati presiden. Apakah hak perugati presiden nanti tereduksi betulan atau tidak, diukur pada kebarian presiden nanti dalam keuntukan kabinet. Kita tahu dalam sistem presidensil bahwa selain presiden dipilih langsung oleh rakyat, sementara dalam parlementer kita tahu siapa partai yang menang, tapi logikanya kan semua paradigma parlementer yang dibangun dalam komunikasi politik ini. Nah, lalu dalam sistem presidensil antara eksekutif dan politik salatif tidak melebur, tidak ada hubungannya. Hitung-hitungan menteri di kabinet itu tidak ada korelasinya dengan komposisi di parlemen. Itu dalam sistem presidensil. Dan hak perugati presiden sepenuhnya dalam mengangkat kabinet. Nah, saya berharap ujung dari Pidato, baik dari PD Perjuangan maupun partai lain, Pak Jokowi harus lebih presidensil. Kenapa harus lebih presidensil? Karena, satu, Jokowi bukan lagi calon presiden petahanan di 2024. Dia tidak perlu mematut-matut diri mendapatkan dukungan dari partai-partai. Tidak memperlukan politik pencitraan. Yang kedua, dulu, 5 tahun yang lalu, Jokowi hanya didukung oleh 36% parlemen, kursinya. Sementara sudah lebih dari cukup, 60% lebih. Yang ketiga, dulu Wapresnya seorang aktor politik yang cukup kuat, namanya Yusuf Kala. Sekarang saya kira, Kaya Haji Maru Amin, Farabel Wapres yang tidak begitu merecoki presiden terpilih. Artinya, presiden harus lebih presidensil. Baik secara kemimpinannya, dalam membentuk kabinetnya, harus kabinetnya lebih presidensial. Program dan kebijakannya harus lebih presidensial. Nah, itulah ujiannya. Seperti apa? Berarti sikap seharusnya partai-partai yang mengeliling presiden ini tidak boleh merecoki? Tidak boleh, karena sudah mereduksi hak politik presiden. Tetapi, realitasnya kan partai melakukan intervensi. Dan menurut saya, pidato ini, ya hak semua partai. Tetapi, daya tekannya, menurut saya ini lebih terbuka dan lebih kuat. Tapi, ini kan bergantung pada kemimpinan presiden ujungnya. Nah, dan yang kedua, saya ingin menjawab Sylvia tadi, adalah dari sisi komunikasi politik. Nah, ini yang menurut saya, meskipunnya haknya bagian dari strategi politik peri perjuangan, tetapi, bukan menyulitkan. Ini justru membuat presiden tersandral. Tersandralnya begini. Satu sisi, kalau dipenuhi, padahal tadi kan dilempar ke publik. Kalau dipenuhi, betulan ada rencana. Justru ada kesimpulan negatif dari komunikasi ini. Presiden Jokowi dipersepsikan, ternyata hanya sekedar tanda petik petugas partai. Yang kemudian diantisipasi, jangan sampai terjadi. Cuat kembali itu. Tetapi, jika tidak memenuhi, juga merepotkan. Karena harus berhadapan dengan pedi perjuangan. Partainya, yang kursinya 22 persen. Dari 60 persen kursi kabinet. 60 dikurang 22, itu tinggal 48. Artinya, bandul parumen, jika belum ada partai lain, itu masih pengen oleh pedi perjuangan. Nah, karena itu menyulitkan. Dari sisi komunikasi politik, agak, apa namanya, merugikan keduanya. Tersandral ya? Tersandral. Dan sandral politiknya akan terjadi atau tidak, terreduksi atau tidak, nanti kita tunggu pada Oktober, apakah Jokowi lebih presidensil daripada 5 tahun yang lalu. Oke, terakhir Pak Santa? Iya, tadi Pak Jokowi di perantunya mengutip Ibu Mega memang cantik. Cantik itu ya kuat ya. Karena pemenang pemilu 22 persen. Tapi Pak Jokowi ada komentar balasan itu bagus. Dan sekarang saya juga mulai ganteng. Nah, mulai kuat juga. Iya, iya, iya. Karena itu menurut saya, ini tantangannya seperti apa nanti. Tapi konteks saya dengan Gerindra ya, pertanyaan tadi. Menurut saya, memang PDI Perjuangan juga sedang membuat kuat posisi tawarnya. Dengan pergabungnya Gerindra, ada potensi untuk membangun kongsi koalisi dalam jangka pendek. Mungkin dalam pembina-pembina MPR, kita tidak tahu seperti apa nanti, momentum terdekatnya. Kemudian dalam konteks jangka pendengah ada, apa namanya, amendement konstitusi yang juga strategis. Yang terakhir tadi yang disinggung adalah soal kemungkinan di 2024 akan berkoalisi. Nah, ini semua menurut saya ujiannya adalah di tangan Pak Jokowi. Saya lagi Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena bidatau Pak Jokowi yang merespon secara parlamentar juga, itu menurut saya juga mereduksi kekuasaan prerogatif dirinya sendiri. Dan dia harus jawab, beliau harus jawab kepada publik, bagaimana nanti dalam pembentukan kabinet lebih banyak nuansa teknokratik atau politik. Kalau politik berarti betul bahwa Pak Jokowi bisa diintervensi, terdite dan terreduksi isinya presidenis kita. Tapi ternyata lebih banyak faktor-faktor variable teknokratik, maka mudah-mudahan nanti ini lebih presidensil. Dan energi politik Pak Jokowi jangan terlalu dihabiskan urusan politik-politik itu saja, tapi menuntaskan agenda politik untuk kesejahteraan rakyat.